Intro Tim Nas Indonesia membungkam Nepal dengan skor telah 7-0 Dalam pertandingan ketiga grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Bermain di Jabir Al-Ahmad International Stadium, Kuwait Squad Garuda menunjukkan ketangguhan mereka di pertandingan ini Perbedaan level dengan Nepal tampak begitu jauh Indonesia tampil perkasa sejak awal laga Dimas Derajat membuka keunggulan di menit ke-6 Lalu 5 pemain lainnya menambah pundi-pundi gol Indonesia Witan Sulaiman memborong 2 gol, menit 43 dan menit 81 Lalu Fahruddin Arianto di menit 54 Sadio Ramdhani di menit 55 Elkan Bagot di menit 80 Dan Marcelino Ferdinand di menit 90 Masing-masing mencetak 1 gol Kemenangan telak ini memastikan langkah Indonesia lolos Keputaran final Piala Asia 2023 sebagai runner-up terbaik Namun ada hal unik di mana salah satu pencetak gol timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang masih berusia 17 tahun Marcelino Ferdinand langsung jadi trending topik berita Asia Karena dia menjadi pemain muda pertama yang bisa cetak gol di kualifikasi Piala Asia Banyak yang menyebut Marcelino Ferdinand akan menjadi bintang terbaik Asia Dan akan bermain di Liga Eropa Marcelino menjadi pemain paling muda di kualifikasi Piala Asia dan timnas Indonesia Pemain dengan banyak potensi ini selalu memberikan kejutan di pertandingan timnas Indonesia Dengan kemenangan besar ini timnas dipastikan lolos final Piala Asia dan sudah tidak lagi puasa gelar Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju jika Marcelino menjadi pemain muda terbaik di kualifikasi Piala Asia ini genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!